Intro Halo, hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali Selamat berjumpa lagi dengan channel ini Channel saya, Zizan Indra Dalam rekaman video Zizan Masih seputar adenium Yang di-share secara free Di dunia maya Ya, teman-teman Pada video kali ini saya akan coba Sharingkan Pada teman-teman semua Kegiatan saya sore hari ini Nah, beberapa waktu lalu saya melakukan Proses perbanyakan adenium Yang menurut saya varian ini cukup jarang ya Sehingga saya perlu berhati-hati Untuk melakukan proses perbanyakannya Ya, saya dalam hal ini menggunakan Teknik semi-cangkok Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini Seperti apa teknik semi-cangkok dan mencangkok Teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya ya Tentang hal itu Nah, tentang proses ini teman-teman Saya melakukan penyayatan pada salah satu bagian cabangnya Lalu saya memberinya ganjel supaya dia tetap terbuka Nah, di bagian terbuka ini Saya menemukan kondisi luka Sudah penuh calon akar ya Jadi disini kalau kita bisa perhatikan disini Banyak sekali muncul calon-calon akar ya Bentuknya seperti jerawat Jika teman-teman perhatikan Nah, ini adalah bekas potongan luka yang sudah Menurut saya sudah terlalu lama ya Ini sudah kurang lebih 2 bulanan Dan saya baru sempat memotongnya sore ini Nah, disini kalau kita perhatikan Nah, ini teman-teman Ya, sekali lagi Ini saya menggunakan perbanyakan dengan teknik semi-cangkok Yaitu melakukan penyayatan sayat samping Pada salah satu cabang atau rantingnya ya Di sayat separuh Cukup masuk setengah bagian saja Lalu kita memberi ganjel Ya, teman-teman bisa tonton video Proses sebelumnya tentang hal ini Nah, lalu proses berikutnya adalah Kita, saya akan menanamnya pada media dasar Ya, media dasar artinya saya menggunakan media Masih menggunakan media senyaman-nyamannya saja ya Saya menggunakan pasir malang halus Murni, ini 100% pasir malang halus Teman-teman bisa sesuaikan kondisinya Kalau sudah terbiasa dengan media campuran Misalnya dengan dicampur dengan sekam setengah matang Atau sekam bakar juga boleh, silakan Yang pasti usahakan dalam kondisi seperti ini Karena akar-akar masih terlalu muda Ini kondisi seperti ini Saran saya jangan dulu diberi pupuk apapun ya Pupuk organik maupun pupuk apapun Ya, jangan dulu ya Jadi, kondisinya masih murni pasir malang halus Ini yang saya lakukan Nah, satu lagi teman-teman Dalam penggunaan media ini Sebaiknya juga tidak terlalu banyak menggunakan Pupuk kandang Ya, terlebih dia tidak terfermentasi sempurna Kalau yang mau digunakan Gunakan saja dosis rendah Sedikit saja sebagai campuran Dan pastikan sudah terfermentasi sempurna Oke, nah Setelah kita menentuknya seperti ini Karena ini akarnya masih baru Saya akan mengganjalnya Memberi penahan Ya, seperti ini Ya, jadi saya akan memberikan penahan seperti ini Oke, lalu kita timbun medianya Ya, jadi kayu ini fungsinya sebagai penahan Teman-teman bisa mengikatnya dengan apa saja Ya, mau kawat juga boleh Mau tali rafia juga boleh Saya pakai seadanya Di sini saya menggunakan plastik Ya Jadi yang penting dia Intinya adalah tujuannya Agar tanaman ketika dalam kondisi Akar masih mudah seperti ini Dia tidak mudah robo Ya, karena ini rentan Ya Oke, nah Oke, setelah seperti ini Lalu kita menimbunnya Dengan media yang sama Kita cukup mengurupnya seperti ini teman-teman Oke, setelah dirasa Beres Lalu kita menyiramnya Menggunakan Air putih Air bersih ya Saya akan disiram dengan air bersih Siram hingga Kocor Ya Oke, lakukan penyiraman ini Hingga kocor Hingga air mengalir dari Dasar pot Nah, ini teman-teman Lalu kita boleh menaruhnya Cukup dengan Kena sinar matahari pagi saja Sementara seperti itu Teman-teman juga Memotong sebagian daunnya Ya Yang daun tua-tua ini teman-teman juga bisa memotongnya Ya Saya akan lakukannya Setelah Ini ya Nah Teman-teman Ini kondisi Akhirnya Setelah saya tanam Ya, sekali lagi Ini adalah tentang bagaimana Penanaman Perbanyakan adenium Dengan Salah satu yang menggunakan Teknik Semi Cangkok Oke, sekali lagi Teknik ini Untuk sebagian besar Jenis-jenis tertentu ya Sangat menguntungkan bagi saya Karena Teknik ini Cenderung memiliki tingkat Keberhasilan yang sangat tinggi Baik teman Hanya ini ya Yang biasa saya bagikan di video kali ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat bagi teman-teman semua Mohon maaf Bila ada kata yang kurang berkenan Dan bagi yang baru saja Menemukan channel ini Saya ucapkan selamat datang Selamat bergabung dengan kami Silahkan teman-teman subscribe Tekan lonceng juga disitu ya Saya akan bagikan tip-tip singkat lainnya Seputar adenium Yang saya tahu tentunya Ini janji saya Sekali lagi Sukses buat Ademania Sukses buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bravo Ademania Sub indo by broth3rmax